Untuk materi hari ini, saya sudah siapkan PowerPoint-nya dan sudah saya share di virtual class dan Anda saya harap juga sudah mengunduh file tersebut sehingga pada saat nanti saya jelaskan setidaknya Anda sudah punya gambaran. Saya akan tampilkan dulu, sedara, PPT-nya. Nah, ini dia, sedara. Oke. Praktikum akuntansi biaya kasus pada PT Tino Mastek. Saya akan jelaskan, sedara, kepada Anda jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh PT Tino Mastek termasuk juga produk yang dihasilkan dan kebijakan-kebijakan akuntansi dari PT Tino Mastek. Sebentar, sedara. Nah, ini dia. Informasi umum bahwa PT Tino Mastek memproduksi produk dengan nama kain grey atau kain belaco. Kain grey ini adalah bahan dasar di dalam pembuatan batik. Jadi, kita menghasilkan kain grey, kemudian nanti kita jual. Kepada siapa? Ya, kepada pelanggan-pelanggan kita yang memang nanti dia akan membuat batik. Misalkan kain, kemeja, dan lain sebagainya. Jadi, prosesnya adalah nanti perusahaan membeli bahan baku, biasanya adalah benang, kemudian dipintal, dan seterusnya digabung dengan berbagai macam jenis benang yang lainnya, kemudian menghasilkan satu produk yang namanya adalah kain grey. Ini yang harus Anda pahami. Kemudian berikutnya adalah di dalam menghasilkan kain grey, ada tahapan-tahapan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Apa saja tahapan produksinya? Yang pertama adalah proses persiapan. Kalau bicara proses persiapan, pasti berhubungan dengan suatu departemen. Maka biasanya nanti akan muncul departemen yang namanya departemen persiapan juga. Apa tugas departemen persiapan? Dan di dalam departemen persiapan adalah membuat benang, yang disebut dengan benang lusi. Jadi, benang lusi. Kemudian berikutnya adalah pembuatan benang pakan. Benang lusi dan benang pakan inilah yang nanti akan dijadikan satu untuk menghasilkan produk yang namanya kain grey. Maka sebelum menghasilkan benang, pasti ada bahan baku lainnya. Apa? Bisa saja kapas. Untuk nanti diurai kapas tersebut, kemudian dihasilkan yang namanya benang lusi dan benang pakan. Di buku satu, kalau Anda perhatikan, saudara, khususnya di bab satu, Apa itu benang lusi? Benang lusi adalah benang yang posisinya membujur searah dengan panjang kain. Jadi, kalau misalkan panjang kainnya itu ada 5 meter, maka benang lusi adalah yang membujur sepanjang kain tersebut. Kemudian, proses pembuatan benang lusi dilalui melalui proses yang namanya honey. Jadi, kok ini kayak nama orang, Pak? Ada lusi, ada honey. Memang demikian, saudara. Ini adalah nyata, saudara. Kemudian, ada yang disebut dengan proses kanji, dan yang terakhir adalah proses cucuk. Kemudian nanti, di dalam proses pertenunan, yaitu mempertemukan benang lusi dengan benang pakan, sehingga menjadi kain grey. Sehingga kalau Anda perhatikan, PT. Tino Mastek, kalau kita bicara kepada teori akuntansi biaya, bahwa dalam menghasilkan suatu produk yang dilalui melalui proses produksi, pastinya akan ada departemen produksi. Maka, departemen produksi itu apa? Dalam hal ini nanti adalah yang berhubungan dengan produk kain grey tersebut. Maka, kalau Anda perhatikan, di sini akan ada dua departemen produksi, yaitu departemen persiapan dan departemen pertenunan. Karena masing-masing punya tugas tersendiri. Persiapan, membuat benang lusi dan benang pakan, kemudian departemen pertenunan, dia menggabungkan produk yang dihasilkan oleh departemen persiapan, kemudian dia jadikan menjadi produk jadi, yaitu kain grey. Kemudian juga ada pemasaran, ada bagian pemasaran, berarti tidak ada hubungannya dengan produksi, dan wilayahnya adalah untuk Jawa Tengah dan daerah-daerah lain yang ada di Pulau Jawa. Jadi distribusinya atau pemasarannya dilakukan masih di Pulau Jawa. Kemudian transaksi, khususnya di dalam penjualan nanti, perusahaan menetapkan kebijakan pemberian termin 2.10.30. Artinya apa? Artinya bahwa perusahaan akan memberikan potongan 2% jika melakukan pembayaran paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, tetapi juga perlu dipahami bahwa jatuh tempo dari pelunasan piutang tersebut adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Ini maksud dari 2.10.30 dan saya yakin Anda sudah familiar dengan hal-hal seperti ini. Nah, prosesnya adalah, sedara, Anda perhatikan, ini saya ringkas, sedara, tapi nanti di buku 1, proses honey, dalam proses ini, benang tenun yang semula berbentuk gulungan kons, Anda tahu gulungan kons, kons itu apa, sedara? Jangan berpikir kons itu adalah, ini Pak, apa namanya, jagung. Ya sebenarnya adalah, ya akan bentuknya relatif akan sama sepintas, kalau Anda perhatikan seperti jagung lah, karena yang disebut dengan kons itu adalah wadahnya gulungan ini, sedara, gulungannya benang. Jadi kalau Anda perhatikan, yang paling kecil lah, kalau Anda punya benang, pasti ada gulungannya, sedara. Nah, wadah gulungannya itu disebut dengan kons. Jadi, kalau Anda, apa namanya, apalagi kalau misalnya Anda datang ke perusahaan konveksi, atau mungkin Anda ke penjahit yang skalanya sudah cukup besar, mereka akan menggunakan benang-benang tersebut, sedara, benang tersebut, itu akan digulung, dengan menggunakan wadah yang disebut dengan kons tadi. Dalam proses, benang tenun yang semula berbentuk gulungan kons, dalam ukuran kecil, diubah menjadi gulungan yang lebih besar, yang disebut dengan beam. Jadi, kons, kemudian digulung, yang jadi kecil, kemudian dijadikan satu, kemudian digulung untuk menjadi yang lebih besar, yang disebut dengan beam. Untuk mengubah gulungan ini, benang yang semula berbentuk kon kecil, dipasang di mesin honey, agar dapat digulung ke dalam beam honey. Nah, ini sedara, ada proses. Kemudian, berikutnya, hasilnya adalah, untuk menghasilkan kain dengan lebar 110 cm, maka akan diperlukan sebanyak 2.952 helai benang. Jadi, kalau kita mau lebar 110 cm, itu butuh benang berapa, saudara? Benang sebanyak 2.952. Ini adalah hitungannya mesin, saudara. Kemudian nanti, yang akan dibagi menjadi 6 beam honey. Ini berarti bahwa setiap satu beam honey akan berisi 492 helai benang. Oleh karena itu, setiap kali proses pada mesin honey, harus dipasang sebanyak 492 kon. Nah, ini proses honey, saudara. Nanti, apa namanya, kapan-kapan nanti saya akan setelkan YouTube, saudara, video, YouTube, proses pembuatan kain. Nanti, apa yang, jadi Anda punya gambar, walaupun sebenarnya Anda nanti setelah ini pun juga bisa, saudara. Kemudian berikutnya, proses kanji. Proses kanji, yang dimaksud dengan proses kanji adalah untuk memberikan tambahan kekuatan pada benang lusi, agar tidak putus, jika digunakan dalam proses pertenunan. Jadi, benang itu, saudara, supaya dia semakin kuat, maka dikasih istilahnya lem lah, saudara. Kalau di sini disebut dengan proses kanji. Jadi, dicelupkan, supaya nanti dia semakin kuat. Ya, maka, kalau dulu, zaman saya kecil, saya main layangan, saudara, kalau misalkan layangan itu mau diadu dengan apa namanya, dengan teman atau lawan yang lain, maka biasanya, saya itu, saudara, beli benang, kemudian, saya celupkan ke dalam kanji, kemudian setelah itu, saya taburi dengan pecahan gelas, saudara. Jadi, pecahan gelas itu saya tumbuh, saya ingat, waktu saya kecil itu, saya tumbuh, kemudian, saya rendam ke dalam adonan tepung, saya tepung, tapi agak encer, dikasih sedikit telur. Saya ingat, kemudian, baru saya kasih taburan pecahan gelas yang sudah dihaluskan. Kalau yang tidak gelas, ya pecahan inilah, bohlam. Ya, lampu, itu saya, itu zaman saya kecil. Kalau sekarang mungkin, Anda adalah generasi milenial, mungkin tidak, tidak ini, tidak apa namanya, tidak mengalami hal-hal seperti itu. Atau amar masih seperti itu, amar. Afrijal masih seperti itu, atau bayu. kalau mau main layangan, mau diadu, apakah masih melakukan proses yang sama seperti yang saya cerita? Kenapa, Pak? Saya tidak tahu ceritanya habis dari kamar mandi. Afrijal, Afrijal. Iya, Pak. Sama, Pak. Sama. Ternyata masih, ya. Jadi, itu supaya untuk apa? Untuk semakin kuat benang layangan kita. Nah, ini salah satu bentuk sudah, namanya proses kanji. Ya, ternyata-ternyata untuk membuat apa namanya, benang lusi ini, saudara, kita harus melakukan proses yang ditebut dengan kanji tadi, saudara. Kemudian, pengerjaannya dilakukan dengan menyusun benang yang tergulung ke dalam beam honey pada mesin kanji. Kemudian, ke dalam mesin ini dimasukkan larutan kanji yang dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya. Nah, ini ini contoh waktu saya, tadi yang saya ceritakan waktu saya main layangan. Tapi, kalau di sini, karena tujuannya adalah untuk membuat kain, nggak mungkin kain proses kanji itu nanti ditambah dengan campuran, apa namanya, pecahan gelas, misalkan. Nah, ini nanti kainnya malah melukai. ini hanya apa namanya, saudara, dan ini nggak mungkin lah kalau untuk kain. Kemudian berikutnya, bahan-bahan tersebut sebelumnya dimasak dalam mesin pemasak dengan menggunakan sebuah mesin kettlewap. Benang yang selesai dikanji, keluar dari mesin kanji dalam keadaan sudah kering dan digulung kembali ke dalam beam yang baru, yang disebut dengan beam kanji. Dan yang proses terakhir untuk menciptakan benang lusi adalah yang disebut dengan ini, saudara, proses cucuk. Proses cucuk dimasukkan untuk mengatur benang yang telah dikanji agar memiliki jarak yang sama. Jadi, diatur. Dicucuk, saudara, diatur jarak yang sama antara benang yang satu dengan benang yang lain. Maka, setiap satu beam benang kanji membutuhkan alat satu cucuk yang dikerjakan oleh dua orang. Setelah selesai dicucuk, maka benang tersebut dinamakan benang lusi yang telah siap untuk digunakan dalam mesin tenun. Jadi, begitu. Jadi, prosesnya mulai dari proses hani, kemudian ditambah kekuatan dengan kanji, kemudian memisahkan, mengatur jarak kemudian sehingga menjadi benang lusi. Sedangkan benang pakan, prosesnya adalah benang yang posisinya melintang ke arah lebar kain. Jadi, kalau misalnya lebar kainnya satu sepuluh, sentimeter, ke bawahnya berapa? Misalnya, kalau kita lalik, maka, misalkan bawahnya adalah satu meter, ya nanti kita akan buat, sehingga nanti pada saat ditenun, dia akan menghasilkan gabungan vertikal dan horizontal, saudara, untuk menghasilkan susunan-susunan benang tadi, sehingga menjadi kain. sehingga pada saat kita mempertemukan lusi dengan pakan, maka disinilah masuk sudah ke dalam proses pertenunan. Maka, saudara, kesimpulan dari alur atau apa namanya, alur yang saya buat ini, saudara, bahwa di departemen persiapan, kita menyiapkan dua benang, yang disebut dengan benang lusi dan benang pakan. Sehingga benang lusi dan benang pakan ini setelah jadi, kita kirim ke dalam departemen pertenunan, kemudian diproses, kemudian nanti akan menghasilkan kain belaco atau yang diputuh dengan kain grey. Nah, kain belaco atau kain grey inilah produk kita yang kita jual dan biasanya dipakai untuk pembuatan apa, saudara, pembuatan ini, apa namanya, kain batik apa, batik. Kemudian, ini sudah saya jelaskan, saya lewati saja, saudara. Nah, kemudian berikutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi PT Tino Mastek untuk bagian produksi, yaitu seksi persiapan dan seksi pertenunan atau bisa disebut dengan departemen persiapan dan departemen pertenunan. Kemudian, ada juga bagian teknik yaitu seksi listrik, seksi bengkel, dan seksi umum pabrik. Kalau kita bicara bagian teknik ini, saudara, bagian teknik adalah bagian-bagian yang mensupport bagian produksi. Seksi persiapan mempunyai mesin. Yang tadi, yaitu apa, saudara, yang disebut dengan mesin honey untuk menghasilkan benang lusi. Mesin honey, kemudian proses kanji, ada juga yang masukkan ke dalam mesin, kemudian proses cucuk, maka ada mesin-mesin yang digunakan oleh masing-masing proses tersebut. Oleh karena itu, saudara, pastinya masing-masing departemen produksi tadi membutuhkan dukungan kelistrikan, membutuhkan montir kalau terjadi kerusakan pada mesin. Nah, maka, saudara, dapat dikatakan bahwa bagian teknik ini adalah departemen pembantu, atau kalau dalam bahasa akuntansi biaya teori, pada saat diajarkan oleh Bu Rahima, bagian teknik ini adalah departemen jasa. Yang tugasnya adalah mensupport atau memberikan bantuan kepada departemen produksi. Mereka, departemen teknik ini, atau bagian-bagian teknik ini, tidak berhubungan langsung dengan produksi, maka perlakuannya adalah inilah yang disebut dengan biaya overhead, jadi penolong, membantu, nanti saudara. Maka, nanti pada saat alokasi BOP, kita akan berpikir ke depan nanti, khususnya nanti selamit, pastinya ada tugas dalam menyusun alokasi BOP, maka nanti akan mengalokasikan biaya yang terjadi di seksi listrik, seksi bengkel, dan seksi umum pabrik ke masing-masing departemen produksi. Demikian, saudara. Jadi, kalau Anda bicara, berarti PT Tino Mastek kesimpulannya adalah terdiri dari dua departemen produksi, yaitu seksi persiapan dan seksi pertengunan, sedangkan di bagian teknik, yaitu departemen pembantu atau departemen jasa, terdiri dari tiga, yaitu listrik, bengkel, dan umum pabrik. Pak, kalau umum pabrik itu apa Pak? Nah, kalau umum pabrik ini adalah dia lebih kepada membantu departemen produksi yang diluar dari kelistrikan atau kebengkelan. Misalkan departemen produksi membutuhkan bahan bakar. dia minta ke siapa? Ke departemen umum pabrik, karena yang punya adalah departemen umum pabrik. Tapi kalau ternyata listrik tiba-tiba mengalami masalah, maka yang menangani adalah departemen listrik atau mesinnya rusak, berarti departemen dengkel. Demikian sedara. Jadi ingat seksi umum pabrik ini berbeda dengan kalau Anda selama ini kenal, yaitu departemen atau seksi administrasi dan umum. Kalau administrasi dan umum itu bukan di bagiannya produksi, tapi biasanya di kantor. Inilah bagian yang berikutnya, yaitu bagian administrasi umum dan bagian pemasaran. Nah, ini di utara. Maka di sini kalau diringkas ke dalam bagian organisasi atau struktur organisasi, maka bagian produksi terdiri dua, yaitu seksi persiapan dan seksi pertemuan, departemen pembantu atau jasa terdiri tiga, yaitu listrik, dengkel, dan umum pabrik. Sedangkan yang berada di kantor bukan berada di pabrik, yaitu dua bagian, yaitu administrasi dan umum dan pemasaran. Pemasaran lebih kepada bagian penjualan dan gudang produk jadi. Jadi yang menyimpan barang-barang jadi yang sudah diproduksi oleh seksi pertemuan, kemudian disimpan ke gudang barang jadi. Sedangkan administrasi dan umum itu lebih kepada seksi keuangan yang urusan dengan pembayaran, kemudian seksi akuntansi pencatatan, kemudian seksi umum, biasanya berhubungan dengan personaliaan, kemudian seksi anggaran. Demikian, sedara. Apa namanya, struktur organisasi dan proses produksi di dalam PT Tino Mastek. Oke, sedara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, sedara? Sudah cukup jelas? sudah cukup jelas, sedara? Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Mas. Mas Afrijal, silakan. Tadi yang bagian seksi-seksi itu disebutkan ada seksi keuangan sama seksi anggaran itu bedanya apa ya, Pak? Kalau seksi anggaran itu lebih kepada bagian yang melakukan penyusunan rencana, khususnya dalam bentuk anggaran, jadi rencana keuangan untuk periode yang akan datang. Sedangkan bagian keuangan itu lebih kepada bagian yang melaksanakan anggaran khususnya berhubungan dengan keuangan dan yang melakukan pembayaran terhadap pihak-pihak terkait. Jadi begitu, Mas. Oh ya, makasih ya, Pak. Jadi, kalau seperti kemarin, Anda kan ngambil matahulah ini, Mas, penganggaran, kan, Mas? Praktikum penganggaran? Semester kemarin? dosennya siapa? Dosennya Pak Adi Prabata. Pak Adi Prabata kan mengajarkan Anda untuk menyusun anggaran. Mulai dari Anda analisa trend, target penjualan dalam satu tahun ke depan, kemudian setelah itu Anda melakukan analisa, apa namanya, bukan analisa, kemudian Anda menghitung target penjualannya berapa, kemudian biaya produksinya berapa, termasuk kebutuhan bahan baku, pembayaran tenaga kerja, kemudian DOP, sampai dengan adanya pengeluaran dan penerimaan kas. Itu yang namanya Departemen Anggaran atau Seksi Anggaran. Tugasnya adalah apa? Menyusun rencana kerja untuk periode yang akan datang, biasanya adalah satu tahun ke depan. Sedangkan bagian keuangan itu lebih kepada apa? Pihak yang menjalankan rencana, salah satu pihak yang menjalankan rencana, kemudian dari apa yang sudah direncanakan tersebut, biasanya yang lebih tepat berhubungan dengan keuangan. Bayar gaji pegawainya, bayar hutang dari pembelian-pembelian yang sudah direncanakan, dan seterusnya. Termasuk juga mencatat adanya pemasukan dari penjualan-penjualan tersebut. Demikian, Mas. Kalau ditanya lagi, Pak, apa bedanya dengan bagian akuntansi? Bagian akuntansi jelas, akuntansi itu hanyalah bagian yang mencatat. Maka, kalau Anda perhatikan, di dalam organisasi PT Tino Mastek, ini adalah organisasi yang cukup baik pengendaliannya, khususnya di bagian akuntansi dan keuangan. Karena ada pemisahan tugas. Kalau misalkan dijadikan satu, itu menjadi risikan terjadinya kekurangan. Pengeluaran satu juta, bisa saja, karena orangnya sama, dicatat sepuluh juta. Kan begitu juga. Karena tidak ada yang tahu. Ini salah satu bentuk potensi terjadinya kekurangan. Tapi, di struktur organisasi PT Tino Mastek, ini sudah ada pemisahan tugas yang menurut saya ini juga baik untuk melakukan mencegah potensi terjadinya kekurangan. Begitu ya, Mas Afrizal ya? Jadi, kalau Anda mau melakukan antara seksi anggaran dengan seksi keuangan. Demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain Mas Afrizal? Oke, saudara, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jangan lupa untuk isi presensi di sesi kedua, di OPA ya, saudara. Silakan, sambil mengikuti. Saya akan lanjutkan, saudara, saya akan lanjutkan. Ini ada pertanyaan, Pak. Oke. Kemudian berikutnya adalah setelah mempelajari struktur organisasi, maka kita akan masuk ke bab kedua, yaitu yang berhubungan dengan iktisar kebijakan akuntansi. Ya. Ini. Ini. oke, baik. kebijakan akuntansi yang perlu Anda perhatikan adalah proses pencatatan. Dalam pencatatan data-data akuntansi ke dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu, mengikuti alur sebagai berikut. Ada kejadian ekonomi yang terjatat ke dalam bukti transaksi, atau yang biasanya disebut dalam bukti transaksi. Apa yang akan Anda lakukan terhadap bukti, kalau Anda menerima bukti? Pastinya kalau ditanya, ya kami ini Pak, langsung mencatat ke dalam jurnal. Betul, sedara. Akan tetapi, sedara, di dalam bukti transaksi ini nanti ada tahapan sebelumnya, yaitu adalah menganalisa. Sebenarnya menganalisa transaksi ini adalah salah satu cara untuk membantu pada saat Anda mencatat ke dalam jurnal, itu lebih mudah dan lebih cepat. Tetapi, kalau kita bicara kepada siklus, di dalam siklus akuntansi, maka dari bukti transaksi, kita catat ke dalam jurnal, kemudian juga, bisa juga, kita catat atau kita posting ke dalam buku pembantu. Khususnya buku pembantu yang berhubungan dengan piutang dagang, utang dagang, dan biaya. jadi ada tiga. Setelah dicatat ke dalam jurnal, maka akrus diposting ke dalam buku besar, kemudian berikutnya, dari buku besar, kita bisa gunakan untuk penyusunan laporan keuangan, mulai dari neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan rugi laba. sedangkan untuk alur atau jalur yang bawah, mulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam buku pembantu, kemudian digunakan sebagai pembuatan rekapitulasi dan alokasi biaya, khususnya BOP, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan biaya produksi. Jika Anda perhatikan dan Anda cermati, jalur atas, saya katakan jalur atas dan jalur bawah, jalur atas itu adalah yang disebut dengan siklus akuntansi keuangan. Ada jurnal, ada bukti transaksi, catat ke dalam jurnal, jurnal posting ke buku besar, buku besar, laporan keuangan. Ini adalah jalurnya akuntansi keuangan, yaitu yang selama ini Anda pelajari, khususnya di AP1, AP2, dan AKM1. Sekarang Anda baru menemukan AKM2. Sedangkan di jalur bawah, jalur bawah, dari bukti transaksi, langsung diposting atau dicatat ke dalam buku pembantu, dari buku pembantu, bisa digunakan dalam penyusunan rekapitulasi dan alokasi biaya, barulah berikutnya adalah dari rekapitulasi dan alokasi biaya tersebut, dapat digunakan dalam penyusunan biaya, produksi. Nah, jalur bawah ini saya katakan adalah jalurnya akuntansi biaya. Karena berhubungan dengan apa? Mengolah data mengenai biaya-biaya yang terjadi, khususnya yang berhubungan dengan produksi. Demikian, sedara. bukti transaksi ada enam, faktur pembelian, penjualan, kas masuk, kas keluar, bukti pengeluaran barang, dan bukti memorial. Ini ada di buku dua. Tadi saya minta Anda untuk mengecek, cocokkan dengan di dalam kata pengantar, khususnya di halaman keduanya. Kemudian ada jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, pemakaian bahan, jadi ada jurnal pemakaian bahan, dan jurnal memorial. Atau kalau Anda tidak familiar dengan istilah jurnal memorial, adalah disebut dengan jurnal umum. Atau lebih lagi, kalau Anda misalkan, Pak, saya lebih biasa dengan jurnal umum. Oke. Ada juga beberapa istilah seperti di accurate itu menyebutnya dengan jurnal voucher. Itu sama, jurnal voucher, jurnal umum, jurnal memorial, itu relatif sama. Karena memang dicatatnya sama perlakuannya dengan jurnal umum. Buku pembantu ada tiga, yaitu buku pembantu piutang dagang, utang dagang, dan biaya. Nanti Anda juga saya minta untuk mengecek. Sesuai dengan jumlah pelanggan dan pemasok. Kalau pelanggan berarti berhubungan dengan piutang dagang, sedangkan pemasok berhubungan dengan utang dagang. Ini kalau bicara mengenai buku pembantu. dan berikutnya adalah kebijakan yang lain. Perusahaan membuat kebijakan bahwa penyesuaian dilakukan setiap akhir bulan. Jadi, setiap akhir bulan perusahaan melakukan penyesuaian. Kemudian, saudara, kas kecil, kas kecil yang dilakukan oleh perusahaan itu menggunakan sistem IMPRES sebesar Rp300.000. Apa itu sistem IMPRES? Sistem IMPRES adalah pencatatan hanya dilakukan pada saat dibentuk kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil, serta penyesuaian di akhir periode. Kalau kita memang tujuannya untuk menyusun laporan keuangan. Tapi, kalau penggunaan dana kas kecil, misalnya untuk membayar langganan koran, kemudian bayar internet, dan lain sebagainya, ini tidak perlu kita catat. Karena kita selalu beranggapan bahwa saldo dana kas kecil kita jumlahnya tetap. Ini disebut dengan sistem IMPRES. ini sedikit review karena saya yakin Anda paham dengan hal tersebut. Kemudian berikutnya adalah metode depresiasi semua aktifa tetap yang dimiliki menggunakan satu metode, yaitu disebut dengan metode garis lurus. Dan kebijakannya adalah tidak ada nilai residu dari semua aset tetap tersebut, kemudian umur ekonomisnya ditaksir sebagai berikut. Emplasmen lima tahun. Apa itu emplasmen, saudara? Dewi, Mbak Dewi Astriani, apa Mbak emplasmen? Anda tahu apakah itu emplasmen? enggak tahu? Mar, tahu enggak, Mar? Tahu, Pak, cuma lupa. Coba, ingat-ingat. Contoh saja, contoh. Apa, Mar? Emplasmen. Oke. Emplasmen itu kayak apa, Mas? Kompleks apa ya? Bangunan-bangunan. Jadi, yang disebut dengan emplasmen adalah bangunan yang berada di atas tanah selain hidup. Ya, jadi, atau kalau dalam bahasa yang lain adalah disebut dengan land improvement. Apa, Pak, contohnya? Contohnya adalah area parkir. Parkir kan dibikin di aspal, misalkan parkir, area parkir, atau di konblok. Ini adalah pasti mengeluarkan biaya untuk mengaspal dan mengkonblok. Nah, ini bukan bangunan, tapi, apa namanya, saudara? Berada di atas tanah. Nah, gitu ya, saudara. Jadi, emplasmen atau land improvement demikian. apalagi trotoar. Kemudian berikutnya adalah joglo. Anda tahu joglo yang di kampus kita yang di depan, apa yang, yang di sebelah timurnya GS102. Kemudian, taman. Ya, ada tamannya itu. Di kampus kita tamannya banyak, saudara. Ya, ini juga salah satu bentuk yang yang contoh dari emplasmen atau land improvement. Ya, jadi, tetap disusut selama lima tahun. Kemudian, berikutnya adalah peralatan pabrik. Mesin-mesin, ya, itu sama, 20 tahun, bangunan 20 tahun, mebel dan peralatan kantor lima tahun, bukan pebel ya, tapi mebel dan peralatan kantor lima tahun, kendaraan lima tahun. Kemudian, berikutnya, kebijakan yang lain adalah amortisasi. Terkait dengan apa? Biasanya terkait dengan aktifan tidak berwujud. Goodwill, trademark, ya, kemudian copyright. Ini, yang diamortisasi sebesar 200 ribu per bulannya. Kemudian, persediaan menggunakan metode rata-rata historis. Kemudian, perhitungan biaya produksi juga menggunakan metode rata-rata. Ingat, dalam menyusun laporan harga pokok produksi, di teorinya akuntansi biaya, Anda dikenalkan oleh Burahima dua metode. Sebelum mid semester, Anda diajarkan metode rata-rata. Setelah mid semester, Anda diperkenalkan dengan metode FIFO. First in, first out. tapi di dalam kasus kita ini, kita pilih yang paling gampang, yang paling sederhana, yaitu metode rata-rata. Demikian, saudara. Kebijakan akuntansi PT. Tino Mastek. Saya lanjutkan. buku besar terdiri dari akun-akun yang berada di kelompoknya aktifah, kemudian kelompoknya hutang, kelompok modal, penghasilan, biaya, serta pendapatan dan biaya lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk juga nanti Anda untuk melakukan cross-check atau pengecekan terkait dengan buku empat, yaitu buku besar. Jadi Anda harus ada kelompok aktifah, hutang modal, penghasilan, biaya, dan pendapatan, dan biaya lain-lain. Nah, sedangkan buku pembantu terdiri dari biaya bahan baku, bahan pembungkus, berarti kalau bahan pembungkus itu bahan penolong masuknya, saudara. Kemudian biaya tenaga kerja, biaya reparasi dan pemeliharaan, kemudian biaya penyusun aset tetap dan amortisasi, biaya asuransi, biaya administrasi umum dan biaya pemasaran, yang semuanya ada di bab tiga. Ya, di bab tiga itu, saudara. Lompok-lompoknya. Nah, ini tahap akuntansi. Nanti tugas Anda adalah kita akan mencoba mencoba menyelesaikan tahapan akuntansi keuangan. Tadi sudah sempat saya singgung, pada saat saya menampilkan alur. Alur pencatatan mulai dari bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Tahapan akuntansi keuangan adalah penyelesaian bukti transaksi, dicatat ke dalam jurnal, kemudian juga diposting ke dalam buku pembantu, posting ke dalam buku besar, kemudian pembuatan penyesuaian, dan laporan keuangan pastinya. Sedangkan tahapan akuntansi biaya adalah dari bukti transaksi dicatat ke dalam rekapitulasi dan alokasi, nanti akan membuat rekapitulasi dan alokasi biaya, kemudian pembuatan laporan biaya produksi, seksi persiapan, atau kalau kemarin di akuntansi biaya teori Anda menyebutnya dengan laporan harga pokok produksi, seksi persiapan, misalkan. Kemudian juga sama laporan harga pokok produksi, seksi pertenunan. Kemudian tahap penyusunan laporan keuangan adalah menyusun laporan laba rugi, yang informasinya bisa kita dapat dari neraca-lajur, termasuk nanti neraca. Demikian, saudara. Yang akan Anda pelajari di mata kuliah ini, selama satu semester ke depan. Berikutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda cara pemberian kode rekening buku besar dan buku pembantu. Mohon Anda buka di buku satu halaman delapan. Ayo, dibuka semuanya. sudah? 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 Di dalam buku 1 halaman 8 disebutkan Cara Pemberian Kode Rekening Buku Besar dan Buku Pembantu. Saya akan ambil contoh saudara, misalkan ada rekening kas dengan kode 1111. Jadi satunya 4 kali. Ini kalau kita jelaskan, makna dari angka 111 tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa di angka 1 pertama, itu adalah kelompok rekening. Kalau kita mengatakan bahwa kelompok rekening kita, kelompok rekening kita, ini, satu itu adalah aktifah. Demikian, saudara. Jadi, ini salah satu bentuk juga kita untuk belajar namanya sistem. Karena dalam sistem informasi kita harus membuat nomor rekening. Ini adalah salah satu bentuknya, saudara. Jadi, satu yang paling depan, itu adalah masuk ke dalam kelompok. Kas itu adalah kelompoknya aktifah. Satu yang kedua, itu adalah makna dari golongan. Aktifah, kelompok besarnya adalah aktifah, dibagi menjadi dua golongan, yaitu aktifah lancar dan aktifah tetap. Kas masuk ke dalam golongan aktifah lancar. Kalau bicara lancar, uang tunai itu adalah rekening yang paling liquid atau paling lancar. Oh, berarti paling satu dia, nomor satu. Maka dikulisannya adalah satu aktifah, satu aktifah lancar. Nah, kemudian berikutnya adalah sub-golongan rekening. Nah, tadi, misalkan di dalam aset lancar, itu nanti dibagi lagi menjadi golongannya kas. Golongannya piutang, golongannya persediaan. Nah, kalau bicara paling liquid adalah pasti kas yang nomor satu. Maka, kasih nomor satu lagi. Dan yang terakhir adalah, satu itu adalah jenis rekeningnya. Yaitu apa, saudara, jenis rekening? Yaitu nama rekeningnya tadi, kas, nomor satu. Jadi, satu, 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 itu menggambarkan satu yang pertama adalah kelompok, dua adalah golongan, tiga adalah sub-golongan, dan yang keempat adalah jenisnya. Pak, bagaimana kalau utang? Utang berarti masuk ke kelompok dua. Maka, Pak T, kalau utang, itu kepalanya dua, saudara. Dua. Kemudian berikutnya apa lagi? Pak, dia masuk ke dalam kelompok pertama, yaitu utang lancar. Oh, berarti dua, satu. Begitu, saudara. Untuk contoh. Supaya Anda paham. Besok Anda ditugaskan oleh perusahaan Anda untuk menyusun rekening. Kalau misal perusahaan Anda sistemnya belum berjalan dengan baik, Anda sudah paham. Jadi, yang penting Anda paham dulu bahwa golongan, kelompok pertama adalah aktifa, kelompok kedua adalah utang, kelompok ketiga adalah modal, empat penghasilan, lima biaya, kemudian enam pendapatan dan biaya lain-lain. Kemudian berikutnya, saudara, masih misalkan contoh utang. Kemudian berikutnya adalah masuk ke dalam masuk ke dalam sub-golongan. Misalkan utang dagang adalah golongan pertama. Maka bisa saja ditulisnya dua, satu, satu. Tapi ada juga yang menulisnya adalah dua, satu, nol, satu. Karena dia mulai dari nol. Mulai dari angka nol. Demikian, saudara. Pak, kalau buku pembantu bagaimana? Maka kalau untuk menuliskan buku pembantu, misalkan begini. Saya punya pelanggan namanya Mbak Angela Merici. Ini pelanggan saya. Dia adalah orang yang pertama kali membeli produk saya. Kemudian yang berikutnya adalah Mas Amar. Mas Amar yang kedua. Maka boleh saja saya tuliskan Angela Merici ini adalah nol satu. Pelanggan saya yang nomor satu. Sedangkan Mas Amar adalah pelanggan saya nomor dua. Maka saya tuliskan nol dua, misalkan. Maka pada saat nanti saya bertransaksi kepada Mbak Angela, Mbak Angela beli barang dagangan atau beli kain saya secara kredit sebesar 10 juta. Maka pada saat saya mencatat ke dalam jurnal, jurnalnya adalah debit piutang dagang, kreditnya adalah penjualan. Ini kita mengabaikan dulu PPN dan HPP. Kita abaikan dulu. Ini adalah sebagai contoh. Maka pada saat saya menganalisa bukti transaksi, maka saya tulisnya adalah piutang dagang itu masuk ke dalam golongan aktifalancar. Yaitu dengan kode 113. Piutang dagang, maka 1131. Maka pada saat saya diminta untuk menganalisa bukti transaksi, terkait dengan transaksi dengan Mbak Angela, maka saya tuliskan kodenya adalah 1131. Artinya adalah 1131 ini adalah piutang. Ya, saudara? Karena piutangnya ini adalah pelanggan saya banyak, salah satunya adalah Mbak Angela, maka Mbak Angela saya kasih 0-1. Maka saya kasih keterangan 1131.0.1. Nah, itulah yang disebut dengan pemberian kode untuk buku pembantu. Paham, saudara? Jadi, kalau nanti ada transaksi yang berkaitan dengan buku pembantu, maka harus dikasih keterangan. Maka pada saat nanti menganalisa adalah piutang dagang debit, kreditnya penjualan. Maka kalau dianalisa dengan menggunakan kode rekening, 1131, kemudian kalau untuk penjualannya itu masuknya kodenya adalah pendapatan pendapatan oh, ini dia, hasil penjualan kain grey, 4101. Maka, kalau nanti saya mencatat transaksi dengan Mbak Angela tadi, ya Mbak Angela, maka saya akan mencatatnya adalah 1131, debitnya piutang, kreditnya adalah 4101, yaitu penjualan. Tapi berhubung Mbak Angela ini adalah sudah saya kasih kode 01, maka di piutang dagangnya ini saya tambahkan titik 01. Ini baru omong-omongan, saudara, karena memang Anda belum praktek. Karena prakteknya nanti akan saya buat minggu depan sambil Anda nanti mempelajari jenis-jenis dari buku pembantu tersebut, saudara. Demikian, saudara. Jadi di halaman 8, buku 1, maksud dari cara pembelian kode rekening, buku besar, dan buku bantu adalah sebagai berikut. Seperti yang tadi saya contohkan, Pak, kalau misalkan saya menerima perlunasan piutang dari Mbak Susan, misalkan. Mbak Susan. Mbak Susan, pelanggan saya nomor 15. Kas, maka kalau kita menulis secara manual penerimaan perlunasan piutang, maka jumlahnya debit kas kreditnya piutang dagang. Itu kalau manual. Tapi kalau dalam kasus kita nanti, kalau yang diminta untuk menganalisa bukti transaki dengan menuliskan kode transaksinya, maka cukup dengan menuliskan kode akunnya. Kas itu berapa? 1, 1, 1, 1, 1. Berarti 1, 1, 1, 1, 1, kas. Kreditnya adalah piutang dagang. 1, 1, 3, 1. Itu betul, saudara. Kalau perusahaan tidak membagi atau tidak memiliki akun pembantu. Tapi bagaimana kalau mempunyai akun pembantu? Nah, tadi saya katakan, Mbak Nabila ternyata pelanggan saya nomor 15. Maka saya tuliskan, analisa transaksinya adalah 1, 1, 1, 1, 1, kas. Kreditnya adalah 1, 1, 3, 1, titik 15. Maka pada saat nanti saya baca, oh, berarti ini pelunasan piutang yang dilakukan oleh pelanggan nomor 15. Siapa pelanggan nomor 15? Mbak Susan, misalkan. Itu contoh. Nah, lebih detailnya akan saya ajarkan bagaimana menuliskan atau menganalisa bukti transaksi Insya Allah, pekan depan. Nanti saya ajarkan caranya. Kita belajar dulu pelan-pelan. Nanti biasanya kalau 1, 2, masih bingung, nanti saya lanjut ke 3, 3 bingung, saya lanjut ke 4, 4 bingung. Nah, kalau bingung semua nanti sampai dengan halaman 115 nanti Anda. Saya semua yang mengerjakan. Tapi enggak lah, saudara. Saya yakin nanti, saya contohkan 1, 2, atau 3 bukti transaksi, Anda pasti biasanya sudah paham. Demikian, saudara. Untuk pertemuan kita hari ini, ada yang mau didiskusikan sebelum Anda meringkas, kemudian dibaca lagi, kemudian Anda lihat bukti transaksi ini. Bukti transaksi. Ini bukti transaksi. ada kotaan paling bawah. Ini adalah lokasi di mana Anda harus menuliskan nomor akun pada saat Anda melakukan analisa transaksi. Ini nanti akan saya ajarkan minggu depan, atau pekan depan. Bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, ya? Nah, sebagai contoh. Ini gimana, Pak, cara ngisinya? Nanti Anda coba utak-atik. Anda boleh pakai pensil dulu, sambil mengisi waktu luang Anda bagi Anda yang misalkan hari libur Anda tidak kemana-mana, Anda bisa utak-atik. Caranya bagaimana? Ini sedikit saja, tapi nanti akan saya tampilkan. Saya akan ajarkan betul, saudara, sampai dengan betul Anda-Anda paham. Caranya begini, saudara. Ada cara membacanya. Faktur ini yang menerbitkan siapa, saudara? Ada dikatas. CV Aci Oli. Betul? Ya kan? Yaitu perusahaan yang berada di jalan atas. Ini ada kop suratnya dia. Ada logonya CP Aci Oli. Kepada siapa, saudara? Kepada PT Tino Mastek. Kitalah PT Tino Mastek. Tino Mastek adalah kita. Oh, berarti perusahaan kita membeli barang dagangan. yaitu apa? Dengan nama premium dan solar. Atau membeli ya apa namanya, suku cadang. Atau bahan bakar. Premium dan solar. Paham sampai gini, saudara? Berarti ini adalah tagihan dari pembelian yang dilakukan oleh PT Tino Mastek. Maka cara kita menganalisanya di sini adalah apa, saudara? Apa kira-kira, saudara? Coba. Ada yang tahu? Jurnal untuk mencatat pembelian? Debit apa, saudara? Halo? Mas Bayu, kira-kira Mas Bayu, kalau ada soal manual tanpa menganalisa ini, jurnalnya bagaimana? Kalau ada transaksi pembelian secara kredit? Debitnya pembelian, kreditnya utang dagang. Ah, oke, betul. Kalau perusahaannya adalah perusahaan yang mencatat pembelian atau barang dagangan, apa, persediaannya dengan menggunakan periodik. Tapi kalau perpetual, maka debitnya adalah apa, saudara? Persediaan. Ya enggak? Kan demikian, saudara? Nah, kreditnya sudah betul, utang dagang. Maka nanti di kotaan yang ada di pojok kiri bawah ini, Anda analisa. Cukup dengan menuliskan kode rekeningnya, misalkan tadi kita nih contoh, ini jangan Anda ini ya, jangan Anda kerjakan dulu, tapi kalau Anda mau coret-coret, boleh. Minggu depan saya akan jelaskan secara detail. Yang Anda tulis adalah kalau misalkan tadi jawabannya yang seperti dikatakan oleh Mas Bayu. Mas Bayu mengatakan debitnya pembelian. Maka Anda cari di dalam daftar akun yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu pembelian apa namanya, bahan baku misalkan. Ada berapa kodenya? Misalkan demikian. Tapi kalau misalkan dia, Pak, nggak ada, Pak. Karena yang dipakai adalah persediaan. Oh, berarti perusahaannya menggunakan metode apa namanya, bukan periodik, tapi perpetual. Nah, kalau perpetual berarti persediaan. Ya, Mas Bayu ya. Nah, maka di sini apa? Persediaan apa? belinya adalah apa, saudara? Bahan bakar. Yaitu apa? Premium dan solar. Maka yang Anda tulis di atas debitnya adalah persediaan bahan bakar dan pelumas. Yaitu kodenya 1146. Anda lihat di buku 1, bab 3, halaman 9. Bisa dipahami? Bisa nggak, Mas Bayu? Biar supaya yang lain mendengar bisa dipahami, Mas Bayu? Aktifan mic-nya, Mas Bayu. Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi, tulisnya adalah 1146. Itu ada persediaan bahan bakar dan pelumas. Kreditnya adalah utang. Utang siapa? Utang kepada siapa? CP Acioli. kita lihat kodenya utang. Utang dagang adalah 2101. Paham? 2101. Tapi karena CP Acioli ini adalah merupakan kategorinya utang, jadi ada rekening pembantu, maka Anda lihat di halaman 12 dan 13. Oh, ada susunan kode rekening piutang, utang, dan biaya. Maka CP Acioli adalah 1. Maka ditulis nanti di sini 2101.1. Paham? Begitu caranya. Angkanya berapa, Pak? Angkanya debit dan kredit. Ambil jumlah totalnya, yaitu 785.000. Baik debit maupun kredit. Itu yang dimakut dengan analisa bukti transaksi. Ini satu saja supaya Anda nanti kalau untuk mempelajari ini Anda punya gambaran. Tapi pekan depan akan saya ajarkan yang berwarna biru, eh sorry, berwarna biru, warna hijau, caranya bagaimana, kemudian yang berwarna putih, tapi tulisannya biru, caranya bagaimana, kemudian nanti berwarna kuning, berwarna merah muda, dan berwarna biru, serta yang terakhir adalah bukti memorial, berwarna putih, tapi garis berwarna merah. Ini akan saya jelaskan secara detail insya Allah pekan depan. Hari ini hanyalah sekedar untuk Anda nanti apa yang harus saya lakukan. Ya tadi caranya. Apa Mbak? Pak, minggu depan luring aja Pak, buat awal ngerjanya nanti kalau yang daringnya tinggal ngikutin. Soalnya kalau nanti awal-awal daring takutnya nggak paham. Oke, terserah, nggak apa-apa, saya siap. Tadi yang mau luring, ini sudah diajak oleh teman Anda, Nabila Susan, mau luring, silakan yang mau luring datang ke kampus, kita tetap protokol kesehatan, tepat waktu, nanti yang daring tinggal ngikutin saja. boleh, nggak apa-apa. Kalau memang Anda merasa kurang, nanti saya akan ajarkan di luring, dan daring. Insya Allah sama, sedara. Begitu ya, sedara ya. Tapi yang sekarang ini adalah apa yang harus Anda lakukan terkait dengan bukti transaksi ini, ya tadi kita akan menganalisa dengan menggunakan kotak-kotaan ini yang ada di pojok kiri bawah. Cukup tulisan saja kode rekeningnya atau nomor akunnya, kemudian setelah itu jumlahnya berapa. Pak, apakah harus sesuai dengan kotak-kotaan ini? Tidak harus, sedara. Jadi jangan terlalu 785, nanti 7 di kotak nomor 1, nomor 2, nomornya nggak usah. Yang penting angkanya ya 785. Lagi saja, sedara. 785 ribu tulis. Nah, itu saja sudah selesai. Yang penting jangan salah untuk analisa akunnya. itu yang terpenting. Demikian, sedara. Untuk hari ini, silakan Anda lanjut untuk melakukan membuat ringkasan untuk bahan tes pertama kita. Terima kasih atas partisipasi Anda. Alhamdulillah semuanya menyimak. Tadi sudah ada usulan dari teman Anda untuk luring. Silakan, kalau yang mau luring, nanti kita diskusikan lagi di grup WA, supaya nanti saya betul-betul menyiapkan segala sesuatunya. Artinya, karena seperti kemarin, saudara, saya dapat di kelas yang baru. Artinya, baru itu adalah kelas yang paling selatan. Itu ternyata kemarin sudah dipakai, saudara. Ternyata, komputer, LCD, dan lain sebagainya itu belum disiapkan secara maksimal. Sehingga saya harus set up dulu sehingga butuh waktu lama. Nah, tapi kalau dengan Anda mengatakan, oh Pak, saya luring, nanti saya cek ruangannya mana, nanti saya akan bilang ke bagian akademik untuk menyiapkan di jam kuliah kita. Sehingga datang, saya tinggal bawa laptop, kemudian kita kuliah seperti biasanya. Demikian, saudara. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mbak Olivia Puspah? Mau bertanya Mbak Olivia? Tidak, Pak. Tidak ya? Oh, ternyata ada dua nama Olivia. Satu Olivia Putri, satu Olivia Putra. Eh, Puspah, bukan Putra. Maaf. Ada dua? Iya, Pak. Oke, baik. Mbak Erdita, bisa mengikuti Mbak? Masih dalam perjalanan ini? Udah sampai, Pak. Oh, udah sampai. Bisa, Pak. Bisa ya? Tidak ada masalah ya? Oke, baik. Tidak. Demikian, saudara. Kuliah kita hari ini nanti ini akan saya share di YouTube ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Kita cita-cita akan mengalahkan Atta Halilintar, oke? Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran saudara semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Tetap bisa mengikuti kuliah semester ini dan semester-semester yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.